Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya di channel adi tv elektronik kali ini kita akan memperbaiki sebuah kipas angin dengan kerusakan dia pertama hidup lambat suka kita putar begini kita coba hidupkan ya seperti itu putarannya sangat lambat sekali untuk itu kita akan coba periksa apa penyebabnya oke buka bro untuk kasus seperti ini yang pertama kali kita perhatikan adalah kita putar dulu kipasnya oke baling-balingnya sepertinya lancar tidak ada gangguan berarti biang kelabinya ini ada disini biasanya sih seperti ini menyebabnya adalah kapasitor sudah mulai lemah artinya tidak bisa memberi arus umpan untuk dinamu ini bergerak untuk itu kita coba untuk buka ya nah ini dia penampakan dalamnya seperti ini yang kita curigai adalah kapasitor ini dengan nilai 1,5UF 450V oke akan kita ukur ya sampai jumpa di video selanjutnya hai 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 gimana koneko laptop sujanya hai hai untuk ungkuran kapasitor ini kita gunakan skala 10 kg untuk tester analog kita ternyata kapasitor ini memang sudah mengalami penurunan kapasitas kelihatan sekali kita bandingkan dengan yang baru oke ada bedanya yang baru kelihatan lebih jauh bergeraknya dan akan kita coba buktikan ya nah ini kita pasangkan di rangkaiannya oke oke ini saatnya kita coba hasilnya bagaimana nah kita colokkan stackernya dan kita lihat hasilnya hidupkan bro oke ternyata memang dia labiang keroknya oke teman-teman sepertinya hasil saat kita berhasil memang penyebabnya adalah kapasitor 1UF 1,5UF maksud saya 450V dia sudah mengalami penurunan kapasitas semoga saja tutorial hari ini bermanfaat bagi kita semua jangan lupa like share dan subscribe untuk mendukung perkembangan channel kami ini sekian bye 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 Terima kasih telah menonton